Oke bro, kebetulan hari ini ada teman sekantor ya Dia beatnya udah dimodif, lumayan nih Kita tanya-tanya orangnya sekarang Hey, Pak Coy Halo, halo Gimana nih, apa aja yang udah dimodif? Ya, kalau untuk ini Kita modifnya tipis-tipis aja ya Kantong pelajar istilahnya ya Disini pertama untuk handle Yang kiri saya pakai RCB Kemudian untuk kanan juga sama RCB Cuma yang kanan saya pakai yang S1 Terus untuk baut-baut pendukungnya Saya sudah menggunakan baut yang stainless Semua baut pendukung untuk kokpitnya Saya pakai baut stainless Mulai dari yang untuk handle-nya Kemudian untuk kiri Sama di bagian minyak remnya juga Tabungnya Nah, kemudian untuk holder Saya pakai holder semua Pasti tahu ya Gop P30 ini Sangat enak nih di patung Untuk harian maupun Touring Seperti itu Kemudian kita turun ke pengereman Untuk kaliper sendiri Sudah saya ganti Upgrade untuk Nissan Samurai yang dua piston Kemudian untuk penyangga selang remnya Kemudian untuk penyangga selang remnya Kemudian untuk penyangga selang remnya Selang remnya sudah baut-baut stainless semua Selang remnya dari TDR yang karbon Kemudian untuk asroda semua juga udah Udah yang stainless semua Tapi yang pelangi saya ambilnya Nah, kemudian dari bannya Sudah pakai Diablo Rosso Sport yang soft compound Kemudian ukurannya ukuran standar sih Kemudian untuk pewarnaan untuk bagian velak Ini saya ngecat sendiri Coba-coba lah Siapa tau kan Tau-tau jadi Seperti itu Kemudian untuk emblem-emblem sendiri Saya beli aftermarket Terus dipasang Disini ada pemanisnya Untuk Dereknya ya Cuma Ya pemanis aja Kemudian vitaminnya udah pakai Carbon WTP Kemudian kita ke belakangnya Sama emblem-emblem beatnya juga Ada sedikit dimodifikasi Pakai tulisan-tulisan Korea gitu Kemudian ada emblem tambahan Pemanis Joknya sendiri Saya pakai Virjon Untuk lapisan joknya Ini lagi tren nih Untuk anak-anak muda jaman sekarang nih Untuk jika salam jok seperti ini Dia enak Gak licin Kemudian menambah Tampilan untuk looknya Lebih bagus Nah, kita turun ke bagian belakang Untuk baut-baut semua yang ada di cover-cover Disini Semua menggunakan baut stainless Tapi Saya mix Ada yang Apa namanya Stainless yang biasa Sama yang pelangi Kalau yang dibaut-baut mesin di belakang Bodi di belakang Saya pakai baut-baut Stainless semua Ini stainless semua ya Sampai disini Kemudian untuk di cover CVT Ini juga semua baut-baut stainless Sudah terpasang baut stainless semua Nah, kemudian untuk shock Kebetulan sudah saya jual yang kemarin KTC Racing Saya pakai yang standar lagi Rencana nanti Kalau ada rejeki lebih Mau di-upgrade lagi Untuk shock Seperti itu Kemudian disini Oh ya lupa Disini ada mata kucing tambahan Sama di shock depan Di shock depan ini Ada mata kucing tambahan Pemanis lah Dari Sisi kanannya Tidak terlalu banyak perubahan Yang paling hanya berubah di kenal pot Saya pakai kenal pot dari CRT Champion Racing Team Kemudian untuk baut-bautnya juga Sudah baut-baut stainless Seperti itu Kemudian untuk suaranya juga Oke Dia ngebass tapi tidak berisik Kemudian untuk jalu Saya pakai jalu yang aftermarket Kenapa saya pakai ini Karena Saya nggak mau Kalau dalam kondisi macet Kita Susah untuk belok Kalau kepanjangan Untuk stangnya juga Sudah ganti yang aftermarket Jadi agak sedikit lebih pendek Untuk nyelap-nyelipnya Pada saat macet Enak Ada tambahan-tambahan emblem Disini Disini Sejauh ini sih Part-part yang dimodit Seperti itu aja sih Disini saya sudah pakai Carbon Yang Carbon WTP Kemudian ini juga WTP Belum bisa ke Kevlar Sama WTP ya Budget Iya Karena budget Budget pelajar Ini Ini saya pakai tabung yang Brembo Ini Saya beli second juga sih Dari orang Kurang lebih 200 270-an Oke Sudah itu aja Road Sejauh ini itu aja sih Nalpot Ya beginilah Untuk harian Simple Nah nih teman-teman Ini salah satu rekomendasi Yang bisa kalian juga Tiru ya Budgetnya Tidak terlalu banyak Oke lah Ini bisa dicicil Satu-satu juga Tidak semua Dan juga Ya oke lah Untuk Upgradenya juga Kita tidak sekaligus Langsung Jadi kita perlahan Satu-satu Saat kita punya budget aja gitu Soalnya kalau untuk Bout-bout ini Emang gak bisa langsung Kita nyicil Oke Total kira-kira berapa? Kalau total-total Karena ini sudah ada Sekitar 4 kali ganti warna Jadi awalnya warna merah Biru Krem Sama hijau Nah sekarang saya balikin ke warna standarnya Untuk silver Cuma disini saya Agak buat dia Lembayung violet lah Iya Agak beda kalau di Kena sinar matahari Iya Total berapa Pak C? Kalau total-total ya Sejauh ini Ada di atas 10 juta Atas 10 juta ya? Iya Tapi pelan-pelan ya Satu-satu Pelan-pelan Betul Oke Mungkin ada 2 tahunan lah Baru kecicil nih Sampai selesai Oh 2 tahun Iya Karena tidak semua Lupa Tadi untuk Pen grip juga Saya udah pakai kaset Dari Kawasaki Kaset Kawasaki Yang ngori ya Bukan yang Kawai-kawai Oke thank you Nah ini Boleh ya Lihat Dari sisi Sebelah kiri Kalau kita pakai yang kaset Itu feelnya Bisa kerasa sih Feelnya beda Tegangannya lebih Enak Lebih nyaman Oke bro Ya mungkin sekian saja sih Untuk Review Upgrade Dijual gak? Sejauh ini masih belum Nanti kalau Ada minat untuk dijual Saya akan Sampaikan ke teman-teman Oke Sayang ya Oke lah Seperti rekomendasi Buat teman-teman Oke thank you Selamat menikmati